Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami akan mempresentasikan tentang hubungan guru dengan organisasi profesi Profesi bukan sekedar pekerjaan atau pokotation, melainkan suatu pekerjaan khusus yang mempunyai ciri-ciri, keahlian, tanggung jawab dan rasa kejawatan. Organisasi profesi merupakan suatu wadah tempat para anggota profesional tersebut menggabungkan diri dan mendapatkan perlindungan. Dengan demikian organisasi profesi guru dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, suatu koordinasi secara rasional kegiatan sejumlah orang atau guru untuk mencapai tujuan bersama yang dirumuskan secara episit. Dan yang kedua, di Indonesia istilah organisasi sebagai suatu wadah profesi sering digunakan istilah lain seperti ikatan, persatuan, dan serikatan. Dan selanjutnya, strategi program operasional organisasi profesi keguruan. Untuk merealisasikan tujuan dan fungsi, bahkan visi dan misi, organisasi profesi ini memiliki operasional tertentu yang secara terencana dan pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan kepada para anggotanya melalui volume resmi. Kandungan program tersebut mencakup berhal berikut. Yang pertama, upaya yang menunjang terjaminnya pelaksanaan hak dan kewajiban para anggotanya. Dan yang kedua, upaya yang memajukan dan mengembangkan kemampuan profesional dan karir para anggotanya melalui berbagai kegiatan ilmiah dan profesional seperti seminar. Dan yang ketiga, upaya yang menunjang bagi pelaksanaannya, hak dan kewajiban pengumuman jasa pelayanan profesional, baik keamanan maupun kualitasnya. Dan yang keempat, upaya yang bertalian dengan pengembangan dan pembangunan yang relevan dengan bidang keprofesiannya. Dan yang selanjutnya, tujuan organisasi profesi keguruan. Salah satu tujuan PGRI adalah mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kejahteraan mereka. Adapun menurut Undang-Undang RI Pasal 40 Ayat 1, organisasi profesi keguruan mempunyai tujuan untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian dalam masyarakat. Sedangkan visinya secara umum ialah 1. Meningkatkan atau mengembangkan karir anggota. 2. Meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anggota. 3. Meningkatkan atau mengembangkan kewenangan profesional anggota. 4. Meningkatkan atau mengembangkan martabat anggota. 5. Meningkatkan atau mengembangkan sejahteraan merupakan upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya. 5. Kewenangan dan fungsi profesi guru Pada tahun 2004, Presiden RI menyatakan guru sebagai sebuah profesi. Pada tahun 2005, ditetapkannya Undang-Undang No. 14 tentang guru dan dosen. Sesuai amanat dalam undang-undang tersebut, PGRI sebagai organisasi profesi terhadap guru memiliki kewenangan yang tertera pada pasal 42, yaitu yang pertama, menetapkan dan menegakkan kode etik guru, memberikan bantuan hukum kepada guru, memberikan perlindungan profesi guru, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, dan yang terakhir, yaitu memajukan pendidikan nasional. Selain itu, fungsi PGRI dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang juga sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 41 ayat 2, yaitu memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, meningkatkan karir, meningkatkan wawasan kependidikan, memberikan perlindungan profesi, meningkatkan kesejahteraan, dan yang terakhir, yaitu melaksanakan pengabdian masyarakat. Selanjutnya, yaitu fungsi organisasi profesi keguruan. Yang pertama, yaitu fungsi pemersatu, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi. Ada yang bersifat sosial, politik ekonomi, kultural, dan falsafah tentang sistem nilai. Namun, umumnya dilatar belakangi oleh dua motif, yaitu motif intrinsik dan ekstristik. Yang kedua, yaitu fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi kedua dari organisasi kependidikan adalah meningkatkan kemampuan profesional pengembangan profesi kependidikan ini. Fungsi ini secara jelas dituang dalam PP No. 38 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Kesimpulan Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya organisasi profesi kependidikan atau guru adalah suatu wadah untuk menyatukan aspirasi dan gerak langkah para guru. Seperti yang telah diputuskan dalam UURI No. 14 tahun 2005, bagian ke-9 tentang guru dan dosen guru sebagai profesi harus mempunyai organisasi profesi. Di negara Indonesia, wadah ini telah ada, yakni Persatuan Guru Republik Indonesia yang telah dikenal dengan singkatan PGRI. Organisasi ini mempunyai tujuan mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru, serta meningkatkan kejeterahan mereka. Semua organisasi pasti mempunyai tujuan, begitu juga dengan organisasi-organisasi kependidikan yang mempunyai tujuan untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, pelindungan profesi, kejeterahan, dan pengabdian dalam masyarakat. Saran, untuk para calon pendidik atau guru, sebaiknya menambah rasa ingin tahu tentang organisasi profesi kependidikan dan ruang lingkungnya dengan observasi langsung pada organisasi tersebut sehingga lebih tahu secara mendalam. Sedangkan untuk para pendidik atau guru sebaiknya lebih aktif mengikuti organisasi-organisasi profesi lain selain PGRI untuk menambah wawasan-wawasan guru dan meningkatkan keprofesionalan sebagai seorang guru.